Pembalap Monster Energi Yamaha, Valentino Rossi, bertekad membayar kegagalannya naik podium tahun lalu di MotoGP Thailand 2019 yang akan digelar di sirkuit Buriram pada akhir pekan ini. Tahun lalu, Valentino Rossi yang start kedua sempat mengambil alih pimpinan balap dari Mark Marquez dan memimpin selama 6 lap. Sayangnya, ia harus melorot ke posisi ketiga usai disalip kembali oleh Marquez dan Andrea Dovizioso. Podium nyaris ada dalam genggaman, namun dedakter harus rela tersalip oleh tandemnya sendiri Maverick Pinales pada lap ke-20. Rider Italia ini pun harus puas finish di posisi ke-4. Tahun ini, Rossi pun bertekad kembali tampil kompetitif pada seri MotoGP Thailand 2019 terutama setelah absen dari podium sejak MotoGP Amerika bulan April silam. Musim lalu, saya tampil cukup bagus di Buriram dengan meraih posisi 2 saat kualifikasi dan cukup cepat saat balapan, ujar Rossi dikutip dari laman resmi Yamaha. Saya mampu berjuang untuk meraih podium hingga akhir balapan. Memang saya gagal, namun saya cukup cepat waktu itu. Jadi, tahun ini target saya adalah bisa mengeber motor lebih kencang lagi dan meraih hasil yang lebih oke dibandingkan musim sebelumnya, kata pembalap berusia 40 tahun itu. Rossi sempat berujar bahwa dirinya sudah tidak lagi memikirkan perebutan gelar juara dan lebih memilih fokus mengembangkan motor untuk musim depan. Kendati demikian, hal tersebut bukan berarti bahwa kompetisi MotoGP 2019 sudah usai bagi The Doctor. Pasalnya, posisi 3 di tabel kelas main masih menjadi target yang realistis bagi Rossi untuk diraih dengan 5 seri balap tersisa. Tekad Rossi finish podium di MotoGP Thailand 2019 semakin kuat. Pasalnya, sirkuit Buriram merupakan salah satu dari 4 track di kalender MotoGP 2019 yang belum pernah dimenangi Rossi. Tiga sirkuit lainnya adalah Aragon, Austin, dan Red Bull Ring. Jelang bergulirnya seri ke-15 MotoGP 2019 yang akan dilangsungkan di sirkuit Internasional Buriram Thailand, Rossi masih berada di posisi 6 kelas main sementara MotoGP 2019. Dia kalah 10 poin dari rekan setimnya di Yamaha yakni Maverick Pinales. Namun, posisi Rossi juga tidak aman karena hanya unggul 14 poin dari Fabio Quartararo. Rangkaian seri MotoGP Thailand 2019 akan mulai bergulir pada hari Jumat 4 Oktober 2019 saat para pembalap akan melakoni dua sesi latihan bebas. Ada pun sesi balapan untuk kelas utama MotoGP Thailand 2019 baru akan digelar pada hari Minggu 6 Oktober 2019 mulai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Mempukah Valentino Rossi membayar kegagalan podium tahun lalu dengan mengamankan finish podium atau bahkan memenangkan MotoGP Thailand 2019? Menarik ditunggu. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like.